Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut membahas tentang kelebihan pesawat transit kalau jenis-jenis pesawat transit ini ada Malaysia, ada Air Asia, ada Emirat ada Etihad, Turki, dan lain sebagainya itu pesawat-pesawat umroh yang nanti akan transit ke negara-negara tertentu kelebihannya apa? kelebihannya lebih terjangkau harganya lebih terjangkau atau kelebihannya juga kita bisa mengunjungi negara-negara lain meskipun hanya sekedar transit atau mampir atau bahkan kalau yang di Malaysia itu nanti nginap semalam dan biru umroh akan memberikan fasilitas city tour kemudian di Dubai juga ada beberapa jam nanti akan memberikan fasilitas city tour ke negara-negara mewah Dubai seperti Malaysia, nanti mampir di Malaysia Air Asia sekut nanti di Singapura Oman juga berhenti di Oman Etihad nanti berhenti di Abu Dhabi Emirat nanti di Dubai Turki nanti pakai paket umroh Turki dan lain sebagainya intinya kita bisa umroh dan mampir ke negara-negara tersebut pengalaman yang luar biasa waktu perjalanannya ke Arab Saudi ke Tanah Suci lebih lama karena harus transit di negara itu pokoknya dapat pesawat apa saja umroh mana saja yang penting Bapak Ibu nyaman dan bisa ke Tanah Suci dengan doa-doa yang sudah dipersiapkan semoga dikabulkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh